hai 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 Oke guys aku hari ini ngereviu ngereviu apa ya review pad bukan patiroh ya tapi pat mawate ini namanya pad kalau di Australia kalau di Indonesia ini namanya rawon datang konsumen taunya ini gajeh gajeh mas putih beli daging enggak mau pakai gajeh tapi kalau dari timbang minta ini katanya bergurim tapi kalau di dagingnya itu alasannya kolesterol lemak lemak jahat lemak jenuh tapi pengen ditambahin kayak gini guys kita dari sana ini guys beli guys taunya apa konsumen ini dapet kayak gini gratis kan agak kita dapet kayak gini dapet beli ibu-ibu bapak-bapak yang saya hormati dan saya mengulihakan tolonglah mengerti kita ini sama-sama manusia ya iya iya Pak bener kan manusia ya iyalah manusia ini kita reviewnya reviewnya santai aja oke ini namanya pad Australia mh prokonya buang pad Australia namanya mana ini namanya ya kita lupa enggak ini feel koi produk Australia feel koi pastrol kompeni limited feel koi Australia banyak ini berat timbangannya 27 kilo teman-teman harus bisa membedain mana gaji mana rawon mana asinan ini namanya rawon rawon itu ditekuk kayak gini enggak bakal pecah ditekuk kayak gini enggak bakal pecah sedangkan kalau gaji ditekuk kayak gini pecah dilubangin kayak gini juga cepet sedangkan kalau rawon asli enggak bakal pecah jadi gini rawon itu banyak jenisnya sandung lamur masih rawon kayak gini sandung lamur tapi adanya ini ada dagingnya seekor paling banyak juga sandung lamur kalau di Australia itu namanya jando jando sama janda beda tipis ngomong-ngomong cuman gitu doang kalau janda bisa dinikahi kalau jando bisa dinikmati perbedaannya sama-sama dinikmati sih ya itulah jangan kemana-mana ya kembali lagi ke topik pembahasan masalah rawon ini jangan salah kapra banyak yang komplain masalah komen di YouTube saya Bang itu mapat sama aja gaji udah saya jelaskan beberapa kali maaf sebelumnya komen-komen itu nggak saya balesin bingung juga balesinnya juga saya kadang-kadang mata saya burung gitu main PSK aja saya pokoknya mah Alhamdulillah lah ada mancing-mancing di Jong juga ini tidak ada efek mancing Jong nih pembahasan itu kemana-mana ini pad bodi kilkoy yang mau khusus rawon atau pad khusus ini nggak ada gaji sama sekali namanya pad bodi kilkoy tanpa lemak padnya bagus-bagus tebal-tebal kandel-kandel maaf sebelumnya ada yang bertanya harga saya nggak bakal nyentumin harga karena tiap daerah tiap lokasi tiap pasar harganya bakal sama kenapa nggak bakal sama satu gudangnya beda dua perjalanannya beda masnya juga beda ya mas beda gitu aja mas berapa menit tahu nih berhubung nanti ada panggilan ke luar kota nih saya mau review lagi ini memang kita review santai aja ya ini oh iya teman-teman pad kilkoy ada dua ini pad bodi kilkoy ada satu lagi pad edible kilkoy perbedaannya ini kalau edible itu tipis-tipis kecil-kecil sedangkan kalau bodi kilkoy ini kebal-kebal kayak gini mantap lah oh mehk ya setotong sakigih hinggi putah nggak ya jadi ini kalau digoreng ditongsem ditumis nggak bakal pecah nggak bakal jadi air dia tetap kayak gini aja utuh oke cukup mengerti kan jangan tolonglah jangan komen yang nggak nggak saya nggak enak kenang-kenang kamera dapet hutang kamera amin nggak dibayar maaf videonya asal-asalan emang kayak gini adanya kita mau ini yang ini kita udah ngebahasnya nih ya ini udah kita bahas oh yang ini nih pokoknya ini volume India mustang nanti kita review lagi dan yang kedua yang kita bahas yaitu t-h-o-i-c-e ini bahasanya choice ini adalah produk masih Australia 1620 nggak tahu ini kode apa iklimnya ini tongrut Australia choice choice ini berat 13 kilo pengorokan asinan rawon daging tongrut itu lengkap yang suka kenyal-kenyal berinyal-berinyal kayak apa tuh kayak boba ini tongrut yang kenyal-kenyal apalagi daging satu tongrut dua urat sengkel tiga urat tendon berumum urat tendon lagi mahal nanti saja kita bahasnya ya ada juga urat patotong cuma dia nggak laku nanti kalau udah laku kita buat baru review ya untuk kepertanyaannya untuk objek itu saja anak-anak oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih